Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bosku tetap di channel Yahya Bisi Alhamdulillah bosku pada vlog kali ini saya akan ikut membahas mengenai Honda CB 150X sebelum itu saya doakan semoga bosku-bosku semua dalam keadaan sehat dan hafiyat dilansarkan rejekinya oke bosku sebelum saya lanjutkan simak dulu intro dari Yahya Bisi oke bosku di vlog kali ini saya akan membahas mengenai modifikasi Honda CB 150X karena saya bengkel modifikasi dan saya modifikator jadi akan saya bahas dulu mengenai modifikasinya seperti apa bagus dan cocoknya mengenai modifikasi dari Honda CB 150 ini simak langsung bosku siapa tahu teman-teman nantinya akan mengambil atau membeli motor ini bisa buat acuan atau referensi untuk teman-teman yang mau melakukan modifikasi dan fitur yang joss dari Astra Honda Motor mengenai Honda CB 150X ini bosku karena motor ini sangat keren banget sih menurut saya sangat inspirasif mantap lah pokoknya dan layak sekali kalau motor ini laris manis saya kira fitur mantap apa saja yang ada di motor ini oke bosku langsung saja saya mulai jadi Astra Honda Motor sukses nih ya memperkenalkan Honda CB 150R yang basicnya adventure touring pertama di kelas 150 cc memang ngandalan banget sih bosku untuk Honda ini desainnya juga sangat gagah sekali menurut saya dan layak untuk dimiliki motor ini disinyalir sebagai lanjutan Honda CB 150R yang sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan keluarannya Honda CB 150X ini yang basisnya adventure touring bosku dan katanya motor ini nantinya bakal keluar dengan harga 32 jutaan sampai 35 jutaan dan untuk harganya sendiri belum final baru diperkirakan sekitar 32 sampai 35 juta dan untuk harga finalnya nanti bakal keluar di akhir Desember jadi buat bosku bosku siapkan tabungannya untuk meminang Honda mantap ini dan kabarnya juga motor ini nanti ada 3 varian warna dan fiknya nanti akan keluar di akhir Desember 2021 jadi bosku selamat berpenasaran dengan motor Honda yang mantap ini dan meskipun motor ini belum keluar namun belum keluarnya Honda CB 150X ini tidak mengurangi kreativitas dari teman-teman konten kreator atau editor mengenai Honda mengenai modifikasi Honda CB 150X karena banyak banget gambar-gambar modifikasi yang sudah di-share oleh kreator-kreator atau editor-editor di internet seperti foto-foto yang saya share di konten saya kali ini yang pertama adalah yaitu mengganti dari tipe peleknya menjadi ruji-ruji ala adventure touring nah pada dasarnya tema yang diberikan dalam modifikasi atau dalam foto ini yaitu ada dua varian yang pertama mengganti dari velg tersebut untuk velg depan belakangnya diganti ala ruji yang asalnya pakai velg racing kemudian diganti velg jari-jari bosk karena rata-rata untuk motor custom itu untuk yang pertama dioprek mesti kaki-kakinya itu digunakan atau dirubah menjadi pelet jari-jari kalau menurut saya ini terkesan lebih gagah sport adventure nya kemudian ubahan yang lain yang saya lihat yaitu dikasih spinner atau bok belakang ini sangat menandakan atau mengidentifitaskan ala adventure touring dari motor tersebut jadi ciri khasnya itu semakin nampak kental bosku setelah ditambahkan bok spinner jadi terkesan adventure beneran meskipun motor ini sudah terlihat adventure dari depannya tetapi kalau ditambahkan bok lagi malah lebih mantap bosku pokoknya mantap tenan lah untuk kondisi visor depannya juga lebih tinggi bosku jadi konturnya tinggi dan itu sangat bermanfaat banget untuk melindungi dada dari pengendaranya jadi dijamin tidak bakal masuk angin bosku tenang pakai motor ini tidak bakal masuk angin karena visornya tinggi banget bosku melindungi dada dari pengendara tersebut tak lain juga selain mengganti pelek yang maunya racing kemudian diganti menjadi jari-jari tak kelupakan juga setelan sama ban yang dipakai untuk ban sendiri konsepnya yaitu menggunakan ban dual gurukos kombinasi dua ban ini bertujuan yaitu bisa digunakan di jalan asfal untuk harian dan bisa digunakan untuk terapasan di hutan wah keren bosku mungkin cocok buat referensi dari pemilik Honda nantinya untuk mengkombinasi dari ban dari motor yang tersebut biar bisa digunakan untuk asfal harian bisa digunakan untuk terapasan di hutan just banget bosku apalagi untuk konsep ini ban belakang dan depannya dibikin beda jadi kayak CRF gitu bosku untuk ring depan pakai 19 ringnya kemudian untuk belakang pakai ring 17 wah kelihatan gagah dan kelihatan adventure turunnya banget bosku pergantian kaki-kaki tersebut bertujuannya yaitu agar mempernyaman dari sepengendara nantinya disaat menggunakan atau melewati lintasan atau area jalan yang terjal jadi bisa menambah kenyamanan jadi sangat saya rekomendasikan banget bosku untuk perubahan dari sektor kaki-kakinya karena tidak mungkin banget kan buat teman-teman hanya menggunakannya di jalan yang baik atau jalan asfal pasti teman-teman juga ingin menjajarnya di area lumpur atau medan yang sangat terjal pastinya jadi sangat saya sarankan untuk merubah dari rim kaki-kakinya menggunakan pelet jari-jari kemudian ditambahkan dengan menggunakan ban yang mumpuni atau yang layak digunakan di area terjal jadi cocok banget buat bosku yang rencananya akan meminang motor ini ya buat referensi buat teman-teman yang akan meminangnya teman-teman yang ingin mengganti jari-jarinya bisa mempersiapkan tromolnya dulu bosku jadi siapkan tromolnya tromol aftermarket yang plug and play di honda cp150r bosku jalan itu bosku juga harus mempersiapkan ruci catau jari-jarinya kemudian mempersiapkan pelek dan ban depan belakangnya teman-teman bisa menggunakan pelek depan yang lebarnya ukuran 2,5 inci untuk bagian depannya dan 3,5 inci di bagian balak belakang dan juga jangan lupa untuk jari-jarinya bosku kita sesuaikan mau dibikin super moto atau mau dibikin ala motor cross jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan backseat atau keinginan dari teman-teman pelik lagi menggunakan pelet seri-seri ini ada dua konsep untuk konsep pertama kita ubah kaki-kakinya menjadi ala super moto yaitu memakai pelet depan belakang ring 17 kemudian untuk teman-teman yang menginginkan konsep motor cross yaitu bisa menggunakan balet belakang ring 17 kemudian dikombinasikan dengan ring depan ukuran 19 inch jadi ada dua konsep tergantung selera dari teman-teman masing-masing dan untuk box belakangnya sendiri menurut saya teman-teman bisa menggunakan punya Honda CP150R atau yang PNP di motor lainnya juga bisa atau bisa memakai punya motor lainnya itu nanti tinggal kita bikinkan bracket belakangnya itu bisa kita lakukan pembuatan bracketnya di tukang las atau bengkel modifikasi yang ada di area-area teman-teman semua selain box dan velg jari-jari mungkin menurut saya kita tinggal menambahkan lampu-lampu di bagian depannya lampu-lampu led yang berkisah kalau motor ini adventure touring banget mungkin cukup itu bosku untuk pembahasan mengenai modifikasi honda cp150 ini dan semoga vlog ini menginspirasi buat bos-bosku yang akan memenang honda cp150 ini oke bosku kemudian akan saya bahas mengenai fitur-fitur dari honda cp150 ini fitur apa saja sih yang katanya yang katanya fiturnya sangat top banget pada honda cp150 di sini oke bosku dan yang pertama yang akan saya bahas mengenai suspensi depan sudah menggunakan upside down dan untuk upside down depan ini sudah dirancang khusus digunakan untuk honda cp150 ini atau diperuntukkan untuk kenyamanan dengan porsi adventure touring dari honda cp150 ini jadi buat bosku jangan khawatir masalah kenyamanan karena sudah dirancang khusus untuk upside down nya untuk porsi adventure touring soal sudah merancang khusus untuk suspensi upside down yang digunakan untuk honda cp150 ini bosku jadi kenyamanan yang diutamakan bisa dilihat untuk upside down depan travel nya sangat panjang bosku dan pastinya untuk upside down ini siap untuk melibas jalur-jalur extreme atau jalur-jalur offroad dan terjal pastinya melihat untuk stroke dari upside down depan ini jaraknya sangat panjang bosku jadi jangan khawatir di saat nanti melewati jalan-jalan terjal atau jalan-jalan yang berlombang jangan khawatir mentok firing nya jadi cukup gagalan aman bosku dan untuk settingan upside down nya ini di setting upside down atau settingan adventure touring bosku maksudnya gimana bosku begini bosku penjelasannya bisa terlihat stroke panjang dan ground clear nya sangat tinggi bosku jadi aman dari batu batuan di saat melintas di area batu batuan dan yang pastinya untuk upside down ini sudah dirancang khusus mengenai kestabilan di saat digunakan bergendara bosku beda halnya dengan shock yang teleskopik biasa jadi untuk motor ini sudah dirancang kestabilan bosku meskipun mau digunakan di offroad atau on the road jadi sudah ada settingan khusus di bagian absidonnya untuk adaptasi di area area tersebut dan selanjutnya yaitu ground clearance yang sangat tinggi bosku jadi aman dari benturan pastinya dan pastinya motor ini digunakan dalam kondisi medan apapun karena jenisnya yaitu adventure touring jadi ground clear nya tinggi bosku untuk menghindari benturan dari batu-batuan atau benda keras lainnya ini sangat identik dengan motor adventure touring seperti yang motor lainnya dan yang selanjutnya ini yaitu karakter dari mesin tersebut jadi untuk mesinnya dirancang khusus atau diracu khusus untuk memenuhi kebutuhan dari para konsumen mengandalkan mesin dengan kapasitas 149,3 cc DOHC 4K dan berdasarkan konfirmasinya Honda CP 150x adventure touring ini memiliki karakter berisi dari bawah ketengah mantep banget bosku untuk motor adventure touring ingat bosku akselerasi dari bawah ketengah ini sangat mantep banget bosku sangat mantep kalau untuk adventure dan karakter motor ini disurvey berdasarkan keinginan dari para customer yang menginginkan motor adventure touring karena mayoritas dari biker menggunakan range speed sejak dari bawah ke menengah jadi bukan top speed bosku karena adventure touring jadi menggunakan speed menengah dari bawah bosku jadi tidak kebut-kebutan pasti tidak menggunakan top speed dan di sektor lain yaitu derizer sudah menggunakan karet perdam jadi dijamin untuk stang nanti tidak ada vibrasi atau gitaran yang berlebihan disaat kita menggunakan di medan-medan yang terjal wah itu mantep banget bosku jadi untuk honda cpc 150 ini memperhatikan dari vibrasi atau dari gitaran disaat pengendaran nanti menggunakannya dan menurut saya itu penting banget bosku untuk motor-motor yang sering melipas area-area terjal dan untuk fitur yang terakhir yaitu ergonomi reading seperti apa bosku itu penjelasannya nah yang pastinya bosku motor sudah keren ya pastilah diinginkan kenyamanan dalam berkendara nah dari tersebut honda cp150x ini sudah dirancang khusus kenyamanannya disaat dikendarai bosku jadi buat para rider pasti akan betah berlama-lama disaat menggunakannya yang pastinya disaat touring kita enggak mungkin cuma sebentar pasti adventure touring jaraknya pasti jauh nah itu sangat membutuhkan motor yang nyaman jika dikendarai dalam waktu yang lama karena honda sendiri sudah merancang critical convert dari honda cp150x ini sehingga dari para pengendara bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih saat mengendarai honda cp150x ini mulai dari posisi stand posisi jog dan posisi kaki itu sudah dirancang khusus dari honda atau desainer honda tersebut karena harapannya rider agar betah berlama-lama di saat mengendarainya karena pastinya gak mungkin juga kan kita beli motor adventure touring tapi makanya cuma area-area dekat-dekat saja yang pasti motor-motor seperti ini akan digunakan untuk perjalanan panjang entah itu mudik atau liburan ke tempat-tempat yang jauh pasti perutukannya digunakan untuk touring oke bosku mungkin cukup pembahasan kali ini mengenai honda cp150x asventure touring dan apabila ada kekurangan kita mohon maaf dukung terus modifikasi indonesia dukung terus otomotif yang ada di indonesia agar teman-teman semakin bermanfaat membagikan informasi penting mengenai otomotif oke bosku sekian dari saya apabila video ini bermanfaat dan berguna silahkan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman oke bosku saya untuk diri salam sukses dari saya Yahya YBC selamat menikmati